Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa kembali di dalam Kampus Korner TVKU Bersama saya Ceretama Dan seperti biasa, Kampus Korner akan menghadirkan tamu-tamu kita Dari Universitas Dianus Wantoro Yang kali ini kita punya tema Udinus Ajarkan Pelatihan IT pada Santri Dan bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami Bisa di 356973 kali Dan saya akan langsung memperkenalkan ketiga narasumber saya Yang sudah datang pada hari ini Yang pertama adalah Pak Fauzi Adi Rafrastar Rafrastar ya MCS dosen Udinus Selamat pagi Bapak Selamat pagi Mas Santri Apa kabar Bagaimana kesibukannya sebagai dosen Udinus Alhamdulillah sekarang lagi liburan jadi agak longgar Nyiapin yang lain saja Apalagi ini ada pelatihan ya Pak Nanti bisa diceritakan seperti apa pelatihan Selanjutnya ada Pak Abdus Salam, M.Kom Ini juga dosen Udinus Selamat pagi Bapak Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bagaimana sebagai dosen nih? Ya sama Sama ya kesibukannya Tapi kalau Pak Fauzi dan Pak Abdus ini dosennya di bidang apa? Berarti ini Saya di teori informatika Mas Saya di informatika juga ya Berarti ini terjun langsung untuk pelatihan Selanjutnya ada di ujung sana Ini adalah Mas Hasan Muzaki Ini adalah Ketua Pondok Pesantren Raudatul Quran Semarang Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Ini bolos dari Pondok Pesantren atau memang sudah izin nih? Ini sudah izin resmi ini Sudah izin resmi Sudah ada SK-nya gitu ya Jadi boleh kesini gitu ya Oke nanti bisa diceritakan ya Keseruannya untuk pelatihan-pelatihan IT ini Tapi mungkin saya mau bertanya dulu ke Pak Fauzi ini kan Ini kan belum lama ini kan Tiga dosen Udinus ini mengadakan pelatihan IT Di salah satu Pondok Pesantren di Semarang ini Bisa diceritakan pelaksanaannya Dan mungkin Apa nanti tujuannya apa Pak? Untuk pelatihan ini? Ya jadi pelatihan ini tuh Dilaksanakan tanggal 6 dan 7 Februari kemarin Lokasinya di lab komputernya Udinus Tepatnya di gedung D, lantai 2 D2A Itu kita mengajarkan Pengenalan teknologi informasi kepada Para santri di Pondok Pesantren Rodotul Quran Semarang Jadi ceritanya itu Dari Pondok Pesantren itu Mengirimkan surat kepada pimpinan Bahwa mereka mengajukan Agar diadakan pelatihan Untuk santri-santri mereka Jadi kemudian pimpinan menembusi kami Nah barulah kami Bergerak membentuk tim Kemudian menyiapkan materinya Dan mendiskusikan bagaimana Akhirnya muncullah pelatihan tersebut Tapi kalau untuk pelatihannya sendiri Ini materinya melingkupi apa aja Pak? Ya karena yang diminta adalah Materi dasar tentang IT Jadi kita mulai dari Pengenalan hardware komputer Kemudian sampai Simulasi-instalasi hardware komputer Merakit PC itu Setelah virtual Itu diajarkan oleh Pak Salam Kemudian dilanjutkan oleh Dokter Pulung itu Mengajarkan tentang Internet dan jaringan dasar Nah kemudian Masuk ke materi berikutnya Yaitu mengetik 10 jari Nah jadi Itu kan yang santri-santri pondok Pesantrian itu adalah Kisaran usia SMP SMA Dan mereka juga Setelah kami tanya Ternyata belum ada Sebagian besar Belum ada basic tentang IT komputer Nah makanya kita mulai dari awal Sampai akhirnya Mengetik 10 jari itu Kita tekankan betul-betul Supaya nanti ketika Bekerja dengan Microsoft Word Itu bisa lebih enak Nah setelah mengetik 10 jari selesai Baru kemudian masuk ke materi Microsoft Word Microsoft Word selesai Nanti masuk ke Microsoft Excel Begitu seterusnya Berarti itu dilaksanakan Tahun 6-7 Begitu ya Itu dari Perangkat pengenalan hardware-nya Instalasinya Kemudian juga Untuk internetnya juga Kemudian mengetik 10 jari Begitu ya Kalau saya biasanya mengetiknya Sebelah jari Nah itu lebih hebat Itu lebih efisien Tapi salah ya Kalau sebelah jari Jadi ada 10 jari Saya sebelum ke Pak Abdu Saya mau tanya dulu Ke Mas Hasan Begitu Ini yang jadi pertanyaan saya adalah Ini kan juga Pertanyaan sebagian masyarakat juga Mas Kalau misalnya di Pondok Pesantren Itu sebenarnya kita boleh Mungkin bawa Boleh perangkat elektronik Atau mungkin Boleh bawa HP atau laptop Enggak sih Mungkin Menurut Kebanyakan Pondok Pesantren Yang disitu masih Berbasis salaf Mungkin kebanyakan Enggak boleh bawa Alat elektronik Seperti itu HP Ya mungkin ada waktu tertentu Boleh bermain HP Mungkin Satu bulan satu kali Atau pas Waktu libur Atau pulang ke rumah Seperti itu Tapi kalau dari Pondok Pesantren Mas Hasan sendiri ini Boleh enggak? Atau mungkin ada waktu-waktu khususnya juga? Ya seperti itu ada waktu khusus Paling enggak Satu bulan dikasih Waktu Satu hari Untuk bermain HP Wah Satu bulan Satu hari Bermain HP Saya itu tiap bangun tidur Itu ngecek email dulu loh Terus mainannya Instagram Terus sampai lama Betah ya Tapi benar ya Dalam artian Dikasih waktu Satu bulan itu Satu hari Malah justru nanti bukanya Hiburan Bukan ilmu Begitu ya Dan disini di pelatihan ini Malah justru nanti di Arahkan untuk membuka Ilmu-ilmu komputer Seperti apa Begitu Tapi perasaan Mas Hasan ini Seperti apa nih Mendapatkan pelatihan-pelatihan Yang sebelumnya sudah pernah dapet Pelatihan komputer seperti ini? Belum Baru pertama ini kali Ini perasaannya seperti apa Pusingkah Atau Semangatkah Mendapatkan ilmu baru Ya mungkin kalau Pertama kali Baru beberapa menit Menit mungkin Semangat Tapi kalau lama-kelamaan Sudah kebayang-bayang Dimanggap materi ya Jadi rada pusing Rada pusing Nah kalau dari Pak Abdus nih Ini Biasanya itu kan Mengajar mahasiswa ya Pak Dan pasti juga dari segi Cara belajarnya juga lain Ini seperti apa? Mungkin dari perbedaannya Kemudian ada gak Tantangan tersendiri Dalam mengajar teman-teman Dari Pondok Pesantren? Ya Alhamdulillah punya kesempatan untuk Ya Membuka mata ya Open minded Sebetulnya lebih kepada kita Lihat sesuatu yang baru Dimana Kita ketemu dengan Teman-teman yang ternyata Di awal kita Kita tanya dulu Kita jajaki Ternyata sama sekali Belum pernah Kebanyakan malah Belum pernah pegang komputer sama sekali Maka kita Dari menu pertama pun Lalu kita sesuaikan bahwa Pengenalan komputer Tadi disebutkan hardware Kemudian coba kita kenalkan Dengan bahkan Tadi Mas Aja menyebutkan Ngetek sebelah jari Kita kenalkan dengan Mengenali kibot dulu aja Itu bagaimana penempatannya Sehingga Ya setelah itu Mungkin di awal-awal Cuma mungkin tadi Dizebutkan Kurang ter Belum terbiasa saja Sehingga Mungkin nanti Lebih lanjut lagi Bisa berlatih Lebih jauh lagi Materi-materi baru lagi Tapi kemarin semangat Alhamdulillah mereka semangat segala Berarti nanti Saya dikalahkan oleh Mas Hasan Ngeteknya 10 jari Saya masih 11 jari Kita akan lanjut ngobrol lagi Tapi kita harus jendela dulu Pemirsa di rumah Jadi jangan kemana-mana Tetap dalam Kampus Korner Tipiko Terima kasih telah menonton!